Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonsultasikan mekanisme pemberian hibah untuk rumah ibadah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Ramanda Kiemas, Senin 8 Agustus 2022. Dan sekarang ada kendala dengan masyarakat bahwa masyarakat-masyarakat di daerah-daerah pedalaman Sumatera Selatan ini kan agak kesulitan untuk mendapatkan suatu legalitas hukum tentang masjid dan persoalannya. Nah, ini yang kita pelajari di DPRD DKI dengan kawan-kawan DKI bagaimana mekanisme yang dilakukan di DKI untuk mengatasi permasalahan ini. Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta, Panji Virjanto Sedio, menjelaskan bahwa hal tersebut memang kerap kali menjadi kendala pemberian hibah. Pasalnya salah satu syarat, yakni penyertaan surat keterangan status tanah atau wakaf serta sertifikat. Panji menyampaikan bahwa hibah untuk rumah ibadah sejatinya bisa diperjuangkan dengan cara meminta eksekutif terkait melakukan survei tempat kepada pemohon hibah. Panji juga mengingatkan agar DPRD Sumsel bersama eksekutif melakukan sosialisasi tahapan dan waktu untuk pengajuan hibah agar bisa dilakukan pembahasan terlebih dahulu. Konstituen itu tidak hanya perorangan, tetapi kelompok atau golongan pun menjadi aspirasi yang harus segera direalisasikan. Nah, untuk menunjang itu tidak mudah juga semua serba berbadan hukum. Kayak di Jakarta saja. Kan verifikasi itu dilakukan oleh eksekutif. Apakah lokasi ini benar adanya? Kan permasalahannya kenapa semua daerah, tidak hanya sumsel, semua daerah bahwa harus berbadan hukum. Kalau dicari semua tempat ibadah, semua agama, saya yakin tidak ada badan hukumnya. Nah, harapan kita adalah selama itu diverifikasi dan keletakannya ada, selayanya diberikan. Tinggal proposional saja. Bumah Sekretariat DPR DDKI melaporkan.